Pertama, menggoyang-goyangkan sedotan mengambang seperti ini. Nah, ini nih rahasianya. Ambil double tape, potong berukuran kecil, lalu tempel di jari tengah tangan kamu. Tempel sedotan yang akan dipakai, lalu selipkan jari tengah seperti ini. Tuh, sedotan mengambang siap digoyang-goyang. Selanjutnya, trik menghilangkan kain. Trik ini sering banget kita lihat di pertunjukan sulap anak-anak ya sob. Dan ini nih rahasianya, kita butuh jempol palsu seperti ini. Alihkan perhatian dengan meremas-remas kain dalam genggaman sambil dimasukkan dalam jempol palsu. Pakai jempolnya dan tadaaa, kain pun menghilang. Untuk mengembalikannya, tinggal buka aja jempol palsunya diam-diam. Gampang ya? Selanjutnya, ada trik tarik ulur pensil. Wih, sakti banget ya. Apakah ini butuh tenaga dalam berkekuatan super? Oh, tentu tidak. Ini dia rahasianya, siob. Ikat benang di ujung pensil, lalu ikat ujung satunya lagi di baju atau celana kamu ya. Masukkan pensil ke botol, pensil pun siap digerakkan dengan kekuatan super. Awas, jangan sampai ketahuan benangnya. Pakai yang transparan aja ya. Kalau tadi pensil, sekarang gelas yang bisa melayang. Lubangi gelas seperti ini, masukkan jari jempol ke dalam, usahakan jangan sampai terlihat bila tak mau trikmu gagal. Gelas melayang, siap digoyang. Sekarang, tingkatkan skill bermain sulap kartu yang juga cukup populer nih, sob. Trik pertama, membelah tangan. Ih, kok serem ya. Ini rahasianya. Ambil satu kartu, lalu bikin setengah lingkaran menggunakan karet gelang. Gunting. Tempel setengah lingkaran tadi ke kartu lainnya. Dan, tadaaah, ilusi tangan kepotong bisa bikin penontonmu syok-syok. Sekarang trik berikutnya nih, membuat kartu menghilang. Terdengar keren ya, sob. Oke, kita butuh setumpuk kartu remi seperti ini. Ambil kartu teratas, lalu gosok-gosokkan di meja. Pura-puranya kartu akan menghilang kalau digosok. Eh, tapi kok belum ngilang juga? Tenang, ini triknya. Gunakan kecepatan jari kamu untuk mengembalikan kartu ketumpukan. Lalu pura-pura ambil kartunya lagi. Ingat ya, pura-pura. Gosok-gosok lagi kartu dan... Taraaah, kartu sudah benar-benar menghilang nih, sob. Mayan ya buat tipu-tipu mata. Satu lagi ya trik kartunya. Cara membuat kartu melayang. Hii, terdengar keren ya, sob. Trik ini membutuhkan tali yang tak terlihat. Kamu bisa membelinya di toko-toko sulap. Benang ini sangat tipis, sehingga tidak akan terlihat di kamera. Ikat tali di tangan, lalu bentangkan kedua tangan. Taraaah, kartu seakan-akan mengambang di udara. Sakti bener. Oke, sekarang kita lakukan trik sulap dengan koin ya, sob. Jadul sih, tapi tetap menarik untuk dilatih. Ayo, bagaimana cara membuat koin ini menghilang? Pertama, ambil koin, lalu letakkan di meja. Gosok-gosok perlahan, sambil sesekali mengangkat tangan. Lakukan terus sampai koin terdorong ke belakang. Pura-pura angkat tangan lagi, dan... Hiiha! Koin sudah menghilang. Masih kurang. Sekarang, sekarang belajar bagaimana cara membengkokkan koin. Duh, banyak aja sampai dibuat bingung ya, sob. Kita butuh dua buah pulpen yang biasa dan memiliki lubang seperti ini. Spidol khusus ini punya engsel di tengah yang bisa ditekuk dengan mudah. Seperti terbuat dari plastik, padahal spidol ini dari logam keras yang bisa memotong lho. Nah, lubang di tengah ini tempat untuk memasukkan koin. Tekukkan... Tukar dengan cepat koin itu. Taraaa! Mereka pun mengira bahwa mereka yang berhasil membengkokkan koin. Hiihi! Canggih juga ya, sob. Terima kasih telah menonton!